Intro Dua bangunan banker yang ada di Dusun Jatirjo, Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ini sebagai bukti sejarah penjajahan Jepang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dua banker Jepang yang oleh warga disebut sebagai Benteng Romusa tersebut dibangun di tengah area hutan jati. Namun sekarang area hutan tersebut sudah beralih fungsi sebagai lahan pertanian dengan tanaman jagung. Berikut adalah Liputan Nganjuk TV di Banker Jepang, wilayah Kecamatan Ngetos bersama tim ahli jagar budaya TACB Provinsi Jawa Timur. Bersambung TV di Banker Jepang Bersambung TV di Banker Jepang, ini di samping untuk basis pertahanan. Ini untuk menintip pesawatnya Amerika. Coba lihat Bapak, dari sana sampai tinggi. Ini posisi tertinggi Bapak. Iya tertinggi. Ini keluar mintip pewemba. Keluar mintip tembak, lari masuk. Keluar tembak. Ini enggak sama. Tapi begitu terlalu banyak masuk. Tapi ini dulu banyak pepohon. Ini enggak seperti ini, banyak pepohonan ini. Nah, kita nanti kecobaan. Kita nanti meter lagi. Pertanyaan ke sana. Ini ada ke bawah. Keluar kelihatan kalau ada pesawat. Keluar masuk. Keluar masuk. Tapi dia enggak tinggal tidur di sana. Hanya siang saja. Keluar masuk. Tapi ketika situasi pentingnya, kalau mau menderu-enderu, mereka enggak keluar-keluar. Agak lama di sana. Bisa jadi seharian di sana. Bisa juga. Iya. Tapi memang ini strategi lah. Nah, harusnya, nanti kalau ada acara, apa namanya, hari pahlawan atau part lima. Ya. Peringatannya di sini, itu kegiatannya modelnya seperti itu. Jadi ada anak paktilah bagaimana menghadapi sekutu. Tapi intinya kan, Jepang. Ya, Jepang sama masyarakat. Tapi ini, ya sekali lagi ya. Yang di sini tuh, yang banyak bukan orang Jepang. Warga. Warga kita yang direkrut di Sienendan. Ya, betul. Aksesorit apa itu saat itu? Ya, Sienendan. Tapi, maaf Pak ya Pak ya. Di Sienendan itu, tidak dibawai gini. Sienendan itu hanya bangunin. Terus siapa yang dibawain ini? Petanya. Tentara peta di Pimpin Cupriyadi. Ya. Sudah Cupriyadi ke sini loh Pak. Ya, betul. Kesini. Kesini Cupriyadi itu. Judansu-nya dia. Kemarin sempat saksi mata ada, kalian udah melihat semua. Mata 51 di Pimpin. Iya. Memorinya masih kuat. Dua bangunan bangker Jepang ini masih tampak kokoh. Lokasinya berseberangan berjarak sekitar 50 meter satu sama lain. Bahan bangunan tersusun dari batu kali dan batu bata merah dengan spesimen perekat campuran antara bubuk batu bata merah, gamping, air, dan pasir tanpa campuran semen sama sekali. Arsitektur bangunan dibuat melengkung setengah lingkaran dan memanjang dengan satu pintu. Di sekitar pintu masuk ada lubang kecil. Begitu juga pada bagian atas pintu juga dilengkapi dengan lubang. Lubang di atas pintu ini dibuat lebih besar dibanding lubang di kanan atau kiri pintu. Menurut Dr. Wisnu M. Hum, dosen Universitas Negeri Surabaya, lubang yang kecil diperkirakan digunakan untuk meletakkan moncong meriam. Sedangkan lubang yang lebih besar di atas pintu digunakan sebagai ventilasi udara agar kondisi bangker tetap sejuk. Dua bangker tersebut lanjut dosen jurusan pendidikan sejarah juga salah satu tim ahli cagar budaya TACB Provinsi Jawa Timur ini digunakan pasukan Jepang sebagai pertahanan menghadapi serangan tentara sekutub. Bangker-bangker tersebut dibangun secara ramusa memanfaatkan pemuda dari desa Mojodur dan sekitarnya. Sedangkan material bangunan diperoleh dari warga masyarakat. Caranya, penjajah Jepang menggelar seni pertunjukan seperti ludruk, ketoprak, dan seni pertunjukan lain. Namun, bagi warga yang menonton pertunjukan harus membayar tiket masuk. Anehnya, tiket masuk bukan berupa uang melainkan berupa material seperti batu kali, batu bata merah, atau material yang lain. Setelah terkumpul, material tersebut dikerjakan secara ramusa dari para pemuda desa Mojodur dan sekitarnya. Ini bangkir, bangkir peninggalan tentara Jepang. Bangkir ini fungsinya ada dua. Sebagai tempat pertahanan pasukan Jepang yang pada waktu itu juga pasukan kita, diambilkan dari pemuda-pemuda kita. Kemudian, bentuk bangkir ini seperti ini. Yang menarik bangkir ini adalah, dari segi fisik, itu ada lubang. Lubang ini sebenarnya yang atas ini kelihatan, ini adalah ventilasi udara. Yang kemudian menyebarkan ke kanan-kiri bahkan atas. Dan bangunan ini beronggah sebenarnya. Di samping dalam seperti ini, di dalam ini, antara tembok pinggir itu ada dua tembok, ada lubangnya. Lubang angin. Maka kemudian terkesan ketika masuk tidak terasa panas dan dingin dan sejuk di sana. Sehingga ketika berlama-lama bertahan untuk menghindari serangan musuh. Serangan musuh, pasukan-pasukan Jepang itu aman di sini, tenang. Dalam situasi tidak apa, tidak kekurangan udara. Ini menarik, ini pembangunan ini diperkirakan tahun 1942-1943. Ketika program Romusa, di situ memanfaatkan kekuatan-kekuatan atau kompi-kompi dari Senenda. Di dalam kegiatan-kegiatan, saat mau membangun, itu diadakan dulu apa yang namanya pentas-pentas. Di situ ada disampaikan berupa ganda-berupa ganda Romusa. Pentas-pentas ini bisa jadi di sini dulu. Dalam cerita, ada pemantasan ludrum. Yang isinya, temanya adalah kesadaran, diberi kesadaran kepada anak-anak muda pribumi, anak-anak muda kita. Untuk supaya terlibat, supaya membantu Jepang dalam mempertahankan kekuatannya menghadapi musuh atau sekutu. Oleh karena itu, dari kelompok Senendan, yang dibawa naungan menteri dalam negeri Jepang. Juga pengajaran. Anak-anak muda kelompok Senendan yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, itu dimanfaatkan. Untuk membangun, salah satunya membangun ini. Membangun banker-banker ini. Nah, membangun ini dalam program Romusa, yaitu kerja keras, kerja paksa. Dalam kasarannya kerja paksa. Dan di samping banker ini ada satu lagi banker yang di sana. Dua banker ini dibangun oleh mereka. Untuk kebutuhan tentara Jepang, yang di dalam mereka juga adalah pasukan-pasukan yang diambil dari anak-anak pribumi kita. Yang digunakan oleh tentara Jepang untuk menghadapi sebuah. Ini adalah banker-banker peninggalan Jepang. Akan tetapi sekali lagi, ini dalam periode berikutnya termasuk juga ini menjadi bagian dari cagar budaya. Karena umurnya lebih dari 50 tahun. Dan ini sebagai bukti bahwa pada masa lalu pemuda-pemuda kita sebelum menjadi tentara-tentara kita, mereka sudah dikader di wilayah sini. Di samping dia diberi pelajaran tentang berperang, bertahan, menghadapi musuh oleh Jepang. Dari sini juga terkait dengan persoalan, bukan persoalan ya, terkait dengan kegiatan atau tentara peta. Jadi ketika tentara peta itu kemudian dibawa naungan Kedirisu, Kedirisu itu artinya karsenal Kediri yang membawa juga Nganjuk, Nganjukken. Maka ini di wilayah banker ini termasuk bagian dari Nganjukken. Banker ini berada di wilayah Nganjukken. Nganjukken itu artinya Kabupaten Nganjuk. Dan ini juga bagian dari kebijakan tentara Jepang di wilayah Kedirisu atau karsenal Kediri. Di dalam kegiatan peta di Kedirisu itu meliputi Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Kediri. Gitar, Teluhagung, Terenggalek, Nganjuk. Ini bagian dari wilayah-wilayah Kedirisu. Oleh karena itu tentara peta itu merangk setidaknya kegiatannya ada di Blitar. Tidak, tapi di Terenggalek termasuk di Nganjuk. Dan ini bagian dari pertahanan juga. Yang juga di jamak dimanfaatkan oleh tentara peta pada saat itu. Di sekitar tahun 1942-1943-1944. Selain di Nganjuk Pak, apakah pernah menemukan bangunan janggar seperti ini Pak? Sementara ini saya belum menemukan. Saya belum menemukan di wilayah lain. Karena informasinya yang baru saya temukan ini. Ya mungkin saja dalam waktu-waktu mendatang kita bisa telusuri daerah lain. Barangkali ada bangunan-bangunan seperti ini. Kita perlu dari pihak pemerintah untuk apa namanya. Mungkin kami menganjurkan supaya pemerintah melamporkan. Jadi bangunan-bangunan semacam ini untuk segera diinventarisasi, dijadikan atau ditetapkan menjadi bangunan janggar budaya. Diperkirakan dua bangker tersebut dibangun antara tahun 1942 hingga tahun 1943. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!